Intro Halo, dengan Bang Review disini Jadi ada suatu berita duka Si Redmi 2 punya aku yang RAM nya 1GB itu mati total Jadi gak tau ya kenapa aku hidupin Suatu hari kemarin maksudnya aku hidupin Dan dia gak mau hidup Aku cas ganti baterai Utok-utok sana sini biarin ngecas selama beberapa jam juga gak mau hidup Mungkin dia grogi ya sama saudaranya yang lebih perkasa si Redmi 2 Prime Jadi mohon maaf aku gak bisa bikin video adu cepat antara si Redmi 2 Prime versus Redmi 2 RAM 1GB So, sebagai gantinya aku akan melakukan hands on performa dari si Redmi 2 Prime Jadi penasaran kayak gimana performa si Redmi 2 Prime apakah ada peningkatan langsung simak aja videonya Oke, hands on Redmi 2 Prime Jadi Redmi 2 Prime ini RAM nya 2GB sedangkan Redmi 2 yang biasa tuh RAM nya cuma 1GB ya Dan dengan RAM 2GB logikanya performanya kudunya meningkat Dan sekarang aku mau nyoba performanya ya dengan cara membuka-buka aplikasi Kemudian multitasking dan coba untuk nge-game juga tentunya Dan dari bodinya ya bodinya sama persis dengan Redmi 2 Spek-spek lainnya juga sama persis dengan Redmi 2 Bedanya cuma di RAM nya sama internalnya yang sekarang 16GB Oke, dan ya tampilannya seperti ini ya Multitasking nya Dia masih pakai MIUI 6 dari Sononya Jadi karena MIUI 7 tuh cuma available buat Redmi Note 2 kalau gak salah Official nya Jadi yang versi beta tuh masih global dev Jadi belum dikeluarkan untuk publik stable Jadi masih pakai MIUI 6 Oke, dan ya ini multitasking nya Dan kita coba clear ya Semua yang berjalan ada di background Oke, clear Dan kita coba buka-buka aplikasi Ini aku zoom in aja ya biar agak enak Oke, kita buka aplikasi-aplikasi Google aja ya Kita buka Chrome Oke, responsenya cepat ya Youtube Oke, langsung kebuka Maps Langsung kebuka Oke, oke got it Kemudian buka apa nih Google Plus Oke Ya performanya emang beneran Tambah kenceng ya See Kemudian play music Jadi yang tadinya mungkin agak Dut-dutan di Redmi 2 1GB RAM agak-agak Lola ya Di sini Kerasa cepat banget Oke Cukup memuaskan Wow Oke, dan kita coba multitasking Oke Langsung kebuka Gak ada Jedha yang berarti Oke, Youtube agak Gak berat kayaknya Apalagi ini Maps Oke Ah, dia masih nge-load Oke, jadi gak langsung Simpen ya Dia ada sedikit loading Nah kan Hilang dulu gambarnya baru keluar Hilang dulu gambarnya baru keluar lagi Gak tau mungkin ya Bagian dari optimasinya si MIUI Jadi ya cukup oke lah Responnya cukup cepat tentunya Dan kita coba main game ya Aku main apa ini Main Riptide GP Oke Jadi ini game favorit Untuk benchmark Graphics Oke, jadi dulu aku pakai Redmi 2 Yang 1GB RAM-nya Dia agak Starter ya Kita coba di sini Apakah masih ada Starter Oke Wow Ada Starter dikit Dead-dead gitu kan Yeay Oke, tapi Starter-nya jauh lebih sedikit ya Dibandingkan Redmi 2 RAM 1GB Kayaknya Seingetku Wow Jatuh-jatuh Dan kita coba sekarang Real Racing Oke, smooth ya Gak ada lag atau starter Sangat memungkaskan untuk main Real Racing Yeay Race complete Oke, dan coba kita Ganti main Riptide GP2 lagi Apakah ke-close Di background atau enggak Oh, enggak coy Oke, ya ini karena RAM-nya yang 2GB ya Makanya dia Bisa nyimpen game di Memori Oke RAM-nya enggak sesak Jadi Aplikasinya enggak ke-kill tentunya Dan gimana dengan benchmark-nya Oke, dari benchmark-nya Antutu Tadi aku udah nyoba Skornya 20.469 Jadi Sebelumnya di Redmi 2 RAM 1GB Skornya hanya 19.242 Jadi naik Seribuan poin Kemudian Di Nenamark Sekarang 53 FPS ya Dulu di Redmi 2 1GB RAM-nya Juga skornya sama 53 FPS Jadi peningkatan Hanya ada di Skor benchmark Sebanyak 1000 poin Dan ya menurutku Redmi 2 Dengan RAM 2GB ini Membawa Performa Peningkatan Performa yang Cukup signifikan ya Dalam hal Multitasking Tadi bisa switch Antara game 3D ya Tanpa ke-close Aplikasinya Kemudian Buka-tutup aplikasinya Juga terasa lebih cepat Lebih fluid Stutter juga Sangat jarang tentunya Dan Sangat nyaman banget Untuk dipakai Oke Oh iya Ada yang lupaan ya Tadi Jadi setelah kita Membuka tutup Banyak aplikasi Nyoba nge-game Ini itu juga Sekarang kita lihat Free RAM-nya ya Jadi Bisa kita lihat Free RAM-nya 1,1GB Of 2GB Available Jadi ada sisa Kurang lebih Setengah Jadi RAM-nya Udah kepake setengah Tinggal 1GB-an Jadi cukup Lega ya Tentunya ya Mungkin ada aplikasi Di background Yang udah di-kill Makanya Sisanya Cukup gede Masih Ada Spare 1GB Of Available RAM Oke Jadi kesimpulannya Redmi 2 Prime Dengan RAM 2GB Jadi peningkatan Performanya Cukup keliatan ya Untuk urusan Buka tutup aplikasi Multitasking Terasa lebih cepat Daripada si Redmi 2 Versi terdahulu Jadi kalau pengen Penasaran performanya Kayak gimana Mungkin bisa dilihat Video-video Aduh cepat Redmi 2 Versus Smartphone Lainnya Jadi Sekarang Redmi 2 Prime RAM-nya 2GB Tentu membawa Performa yang Cukup signifikan Dan memang Seharusnya Menurutku Mi UI Atau MIUI Ini RAM-nya minimal Kode 2GB Karena Custom interface-nya Menurutku Cukup berat Jadi RAM 1GB Terlalu mepet Jadi RAM 2GB Sangat Direkomendasi Untuk MIUI Menurutku So Thank you Kepada Xiaomi Yang udah memproduksi Redmi 2 Prime Walaupun Tersedia secara terbatas Dan Semoga Si Redmi Si Redmi 3 Maksudnya Untuk Tahun depan Mungkin keluar Menggunakan RAM 2GB Minimal Atau mungkin 3GB Atau juga Who knows Oke Ya gitu aja Video Hands-on Performa Dari Redmi 2 Prime Jangan lupa Like dan Subscribe channel Bang Review Dan Separkan channel ini Ke teman-teman Kalian Oke Thank you guys And See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax